Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di praktikum parasitologi 2 kali ini acara yang akan kita lakukan yaitu membuat preparat awetan kutu tanpa pewarnaan alat dan bahan antara lain objek glass serta cover glass kemudian ada KOH 10% atau NAOH 10% serta ada alkohol 30%, 50%, 70% sampai 96% silol, batang pengaduk plastik, pipet tetes entelan, kemudian akuades, tabung berisikan kutus dan kaki 3 serta lampu bunsennya itu sendiri pertama, tabung yang berisikan KOH 10% atau NAOH 10% yang ada kutunya, kita rebus di dalam beker glass yang berisi akuades setelah proses clearing selama 10-15 menit tuang larutan yang berisikan kutu tadi ke dalam petridis yang kalian kasih label KOH setelah itu baru kalian ambil kutunya, kutunya satu persatu kemudian kalian masukkan ke dalam alkohol bertingkat setelah proses dihidrasi serangga diambil dari alkohol 96% kemudian direndam di dalam larutan silol hanya dalam hitungan detik saja tidak perlu sampai 1 menit setelah proses silol ini kemudian serangga diambil lalu ditaruh di objek glass kemudian siapkan cover glass yang sudah diberi entelan di keempat sisinya kemudian tutup serangga dengan cover glass tersebut lalu diamati di bawah mikroskop hasil pengamatan yang pertama kita mempunyai spesies pediculus humanus kapitis spesies ini yaitu kutu rambut yang ada pada manusia untuk membedakan spesies jantan dan betina pada pediculus humanus kapitis bisa dilihat di bagian posterior dari tubuh kutu ini pada spesies betina ujung posteriornya membentuk huruf seperti huruf W atau beberapa literatur juga menyebutkan seperti huruf V terbalik sedangkan untuk spesies jantan bagian bagian posteriornya ujung posteriornya itu berbentuk seperti huruf V spesies yang kedua yang kita amati yaitu stenosephalides stenosephalides ini ada dua spesies yaitu kanis dan felis kanis itu yang ada di hewan anjing sedangkan felis itu yang ada di kucing perbedaan dari keduanya yaitu duri pertama pada oralcom atau sisir yang ada di mulut pada stenosephalides kanis ukurannya lebih kecil daripada yang ada di stenosephalides felis spesies yang ketiga yaitu kita punya G-Max SP spesies ini termasuk Ordo Hemiptera Femile G-Misidae jadi spesies ini memiliki tipe mulut menusuk dan menghisap tujuannya untuk menghisap darah dari spesiesnya spesies keempat kita memiliki petirus pubis jadi kutu ini adalah kutu yang ditemukan di kemaluan manusia jadi bentuknya sangat khas tubuhnya pendek kemudian memiliki kaki yang kuat dan berkuku-kuku kelihatan disitu kemudian bentuknya oval berwarna putih dan biasanya itu melakat pada rambut kemaluan kemudian kemudian Terima kasih.